Seandainya saja setiap hari aku melakukan hal ini kepada Raja, aku ingin melayaninya dengan hati dan berharap Raja bisa merasakan apa yang aku rasakan. Marshi, saat kamu di rumah sakit, kamu ingat gak ada orang asing yang masuk ke kamar kamu? Orang asing? Seingat aku yang datang jenguk aku ke rumah sakit cuman papa, dokter Iqbal, ibu dan juga dia saja. Sepertinya Arshi memang gak tau apa-apa soal insiden Dimas dan pria yang tak dikenal yang ada di CCTV. Kenapa Raja nanyain itu? Ada apa ya? Terima kasih. Ya Allah, seandainya saja setiap hari aku melakukan hal ini kepada Raja, aku ingin melayaninya dengan hati dan berharap Raja bisa merasakan apa yang aku rasakan bahwa aku tidak ingin pernikahan ini hanya di atas kertas tapi sungguh-sungguh karena Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ngeseranya bikin ngiri Ngeseranya bikin ngiri Ngeseranya bikin ngiri Ngeseranya bikin mengerti Ngeseranya bikin ngiri Ngeseranya bikin ngiri Oh, lu ngejengah Ngeseranya bikin ngiri Ngeseranya bikin ngiri Ngeseranya bikin ngiri Biar enggak salah di depan suami. Halo, Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Sum, kenapa kamu mau bisik-bisik gitu? Aduh, Tuan. Kamu jangan kenceng-kenceng. Nanti kedengeran sama non-arsi sama denger aja. Mereka nggak akan denger suara saya, Sum. Kalau kamu iya bisik-bisik di sana. Gimana, Sum? Apa ada yang mencurigakan sekarang? Sejauh ini, Sum liatnya jauh banget. Dari pintu. Eh, maaf. Maksudnya, sejauh ini Sum masih liat non-arsi sama denger aja baik-baik aja, Tuan. Bagus, syukur. Alhamdulillah kalau begitu, Sum. Ya, pokoknya kamu terus awasin mereka. Ya. Siap, Tuan. Eh, Tuan. Mau tau nggak, barusan non-arsi sama denger aja ngapain? Kenapa, Sum? Kenapa? Non-arsi masangin dasi ke lehernya denger aja. Mesra banget. Ya ampun. Sum jadi pengen masangin dasi juga. Tapi belum ada yang mau dipasangin. Kalau kamu pasang sumbu kompor aja. Laporan sambil curhat kamu. Udah, awasin terus ya. Yeh, Tuan gimana sih? Namanya mata-mata kan harus kasih laporan lengkap. Biarkan di film-film. Yaudah deh. Sembilan jutinya apa lagi aja. Om. Eh, bang. Bisa olahraga. Lumayan lah. Nah, waktu sedikit untuk olahraga. Maaf, om. Tadi aku sempat denger pembicaraan on sama Sumi ya? Om kenapa? Nyuruh Sumi untuk memata-matai Raja sama Arsisa Ya, Bal, sebetulnya Om gak mau melakukan ini Karena jujur, itu privacy mereka Cuman, Om penasaran aja Ada orang yang telepon Telepon misterius Dia bilang sama Om, kalau pernikahan Raja sama Arsi Itu cuma pura-pura Terlebih, di depan Om, mereka pura-pura mesra Om curiga, loh Penelepon misterius Siapa, ya? Berarti ada orang lain yang tahu Soal pernikahan Raja dan Arsi Selain gue Pikir apa kamu, Bang? Apa kamu juga tahu sesuatu? Oh, enggak, enggak Ya, aku cuma kait aja Sumi jadi mata-mata di sana Iya Kalau sampai terjadi apa-apa dengan pernikahan Raja dan Arsi Om yang merasa bersalah Karena Om yang minta Om yang sarankan mereka untuk mengikuti permintaan Rama Sebelum Rama meninggal Oh, mudah, Om Enggak usah khawatir Om harus tetap positive thinking Ya, kita lihat aja Dan buktikan Sampai sekarang pernikahan mereka tetap baik berkacau Ya, semoga Semoga baik-baik aja Om Minta sama kamu Jangan sampai Raja tahu Kalau Om kirim Sumi ke rumahnya Untuk jadi mata-mata selama ini Iya, Om Tenang aja Yaudah, kalau gitu aku mandi dulu lah, Om Ada praktek pagi soalnya Udah, Om Ya Itu apa ya? Apa punya non-Arsi? Maksudnya apa sih? Surga seratus hari Harus dilaporin ketua nih Bi Sumi Eh, non Non, Sumi udah masak Kalau non mau makan, silakan Makasih banyak, Bi Aku kesini mau ambil buku Itu buku-buku non-Arsi Kok ditaruh disini sih, non? Al-Quran juga Ini kan kamar ART, non Ya, gak apa-apa dong, Bi Lagipula aku gak bisa naruh barang-barang aku di kamarnya Raja Barangnya Raja kan banyak banget Oh Termasuk baca Al-Quran disini ya, non? Iya Kalau itu apa, non? Dari semalam Sumi perhatiin Kok jadi kepikiran? Maksudnya apa ya, non? Surga seratus hari Ini Ini aku sengaja Tulis Hari pernikahan aku sama Raja, Bi Untuk kenang-kenangan juga Biar aku gak lupa Ya ampun Non-Arsi So sweet banget Aku tunuh duluan ya, Bi Iya, non? Tuan pasti seneng Lihat laporan dari Sumi Entar coba Sumi foto Harus kasih laporan ke Tuan nih Tuan pasti seneng melihatnya Surga seratus hari Ini Sumi kirim apaan sih maksudnya Saya nemuin ini di kamar atas Tuan Kata non-Arsi Kata non-Arsi Dia sengaja bikin ini buat tandain hari-hari pernikahan non-Arsi sama Den Raja Biar gak lupa Non-Arsi sama Den Raja baik-baik aja kok Tuan Aman, damai sentosa Jadi Tuan gak perlu khawatir Syukur Alhamdulillah Kalau mereka baik-baik aja Bu Saya mau nawarin laundryan ya Ini Ada yang regular Premium sama ekspres Ya Makasih Makasih Bu, permisi Bu Oh iya Ibu Saya mau nawarin laundryan Kalau Ibu mau laundry Nanti bajunya saya ambil Kemudian kalau nanti udah selesai Saya antar kembali Siap Bu Ini Nomor kontak saya ada di sini ya Saya simpan ya Bu Makasih ya Sama-sama Mari Bu Saya sebetulnya masih penasaran sama Dimas Kenapa dia terkesan selalu menghindar Padahal dari kemarin Dia yang selalu tentuin lokasinya Ada apa ini Apa dia memang sengaja gak berani ketemu sama saya Pengecut Bener-bener bikin penasaran Biar bagaimanapun Saya tetap harus ketemu sama dia Raja masih ngotok banget mau ketemu gue Dia pasti mau confront soal suruhannya Rani Gue mesti gimana ini Gue gak mungkin ngasih tau Raja Kalau orang itu ada kaitan sama Rani Raja pasti bakalan curiga kenapa gue bisa tau Dan bakalan terus nanya Mending gak usah gue angkat Berarti memang benar kamu sengaja menghindari saya Dimas Ini membuktikan bahwa kamu tau segalanya Dimas Siya telah telah gak mercury Sebi-tulah membuatnya Syaringnya Sesej Neptune Oke Sebi-tulah dan